Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta penetapan bahwa nasabnya Ba'alawi itu nyambung dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW di hadapan hakim di Basro di Irak itu saudaranya Abdullah itu seharusnya kan sudah ada di Bagdad keturunan dari Muhammad Adalal Muhammad Abu Ja'far ada yang di Roy, Teheran, Iran dan juga sebagian keturunannya ada di Bagdad sebagian juga terseber di Basro kenapa enggak datang saudaran saja kalau malah minta penetapan ke hakim di Basro ini kan aneh, aneh bin leneh, aneh bin ajaib jadi terus minta persaksian minta penetapan berarti kan meragukan baru-baru ini ada surat Koror Walbayang dari Said Mahdi Roja'i Komiran tanggal 15 Syawal kemarin 3 bulan setengah yang lalu itu ya bahwa minta pengakuan Ubedillah atau Abdullah itu benar-benar anaknya Ahmad bin Isa kitab Al-Muqibun ada saya punya kitab Al-Muqibun nanti kita bahas lagi jadi berkali-kali minta penetapan karena meragukan memang ragukan jadi jangan heran kalau sekarang orang-orang Indonesia minta kejelasan dari nasib nasab Ba'alawi jangan heran panjerengan wae kaum Ba'alawi para Habib yang ada di Indonesia ini karena keabsahan nasab panjerengan itu muhtalaf diragukan dan di dalam kitab ini mulai halaman 100 ini kalau saya baca enggak cukup waktunya jadi banyak sekali tentang mimpi baik ya kodoh atau manaman ya melihat langsung seperti kalau jadinya melihat video pengakuan dari Ustaz Jamanur Khotib Yusuf Mansur ya yaitu tidak bisa membedakan mana itu roh Al-Muqadasa arwah Al-Muqadasa yang ada di dimensi 5, 6, 7, 8, 9 berkelepet dianggap Rasulillah ya akhirnya akan menyesotkan umat nantinya kalau diterus-teruskan begitu membodai umat kenapa bisa terjadi seperti itu karena alam bawah sadarnya otak kecilnya ini terbuka dalam ilmu hipnoterapi itu ada level basic ya itu pembukaan pertama itu dibuka dulu alam bawah sadarnya ketika manusia alam bawah sadarnya terbuka dia akan bisa melihat apapun melihat jin berkelebat melihat ada roh manusia yang berkelebat ya di makam atau di jalan atau kadang-kadang melihat hantu misalkan ya itu bisa-bisa juga terjadi karena alam bawah sadarnya ini dibuka terbuka terbuka baik dibuka ataupun terbuka dengan sendirinya alamiah kalau bahasa sekarang itu apa indigo gitu loh ya kayak indigo gitu loh ya jadi indigo itu ada yang asli bawaan sejak lahir ada yang bisa dipelajari kalau dipelajari melalui teori hipnoterapi itu biasanya begitu dibuka alam bawah sadarnya otak kecilnya ya memori kecil yang ada di ini belakang kepala kita jadi kalau kita jatuh ini jangan sampai ini terkena kalau tinju ini jangan sampai dipukul langsung jatuh langsung ini langsung gak sadarkan diri kalau dengan bapak-bapak ibu-ibu pas berada di toilet atau kamar mandi hati-hati jangan sampai kepleset kena ini kalau kena ini sudah langsung ngorok gak sadarkan diri mati layamutufia walayahya pingsan ini dibuka otak kanan otak kiri tidak difungsikan akhirnya jadinya ya gitu saya melihat Rasulullah langsung yakodoh dan kadang-kadang mimpi wah mana aman setiap hari saya lima kali macam-macam dan bahkan di dalam kitab Al-Gurur ini juga disebutkan keturunan Ba'alawi itu ketika sholat itu langsung dijawab ya Rasulullah dalam muka syafah waktu tahiyyat dan di luar sholat ya at-tahiyyatul mubarakatuh salawat as-salamu alaika ayuhan nabi itu langsung dijawab ya kan di nabi katanya jawabannya itu ya wa'alaikassalam ya syekh jawabannya ini dicantumkan disini jadi macam-macam jadi aneh-aneh jadi ini di dalam halaman 103 mendengar langsung secara muka syafah mendengar siapa Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa'alaikassalam kan jenis nabi kisah ngomong-ngomong langsung biaya nung tarim nung biaya kan jenis nabi ngerti kok wa'alaikassalam ya syekh syekhuna as-syekh Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah bin Muhammad bin Ali bin Jafar Sadiq bin Muhammad al-Bangir bin Ali Zanil bin Ibn Al-Hussein bin Ali bin Abi Tualib karramawajir aneh-aneh padahal sebagian riwayat hadis ketika kita membaca takhiad assalamu alaika diubah assalamu ala nabi warahmatullahi barakatuh assalamu alaika ayu wa'ala nabi warahmatullahi barakatuh itu ketika Rasulullah masih hidup kalau Rasulullah sudah tidak ada ya assalamu ala nabi warahmatullahi barakatuh sebagian seperti itu ada yang tidak merubahnya ya tetap sesuai dengan redaksinya yang ada itu attahiyatul mubarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena mukhotob mudakar mukhotob tidak hu'ib alias khawdir di depannya assalamualaikum tapi kalau hu'ib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama seperti hadis barang siapa bermimpi melihatku di alam mimpinya di dalam tidurnya maka dia akan melihatku di alam nyatanya nah ini yang dimaknai dengan pemahaman yang misunderstanding itu kalau Rasulullah masih hidup barang siapa bermimpi berjumpa dengan Nabi terus akhirnya bisa berjumpa dengan Nabi dalam kondisi nyata pas pada waktu Rasulullah hijrah ketemu dengan Rasulullah bertemu langsung jadi sebagai suhabat Rasulullah begitu lah aslinya tapi seiring berjalannya waktu akhirnya wah berarti aku mimpi ketemu kanjuan Nabi berarti ini aku mau waktu tidak tidur saya ya berjumpa kanjuan Nabi dengan penglihatan saya kelelap kanjuan Nabi itu padahal itu jin wah jin gak bisa membo-membo kanjuan Nabi kok membo-membo kanjuan Nabi itu kan interpretasi dari kita sendiri berjubah itu kanjuan Nabi aneh ini keyakinan yang tidak bisa dibenarkan oh walaupun sekelas sufi tasawuf sekalipun tidak dibenarkan coba rujuklah ke kitab ihya ulamuddin saja jangan kitab-kitab yang aneh seperti ini ini yang jadi pegangan para kapi ba'alawi kitab al-gurur ini sama al-bruqah al-musyikah kitab tasawuf ini ini bukan kitab nasab ini kitab tasawuf kenapa waktu kemarin-kemarin itu saya juga tidak memakai kitab ini karena ini sudah lebih awal 732 di abad 8 oleh kitab ini as-sulub itu bakatul ulama wal-mulub karya imam al-jundi bukan al-janadi al-jundi tulisannya al-jundi al-jundi ini lebih awal ini 960 ini 732 ini pun bukan kitab nasab ini kitab sejarah areh beliau adalah seorang sejarawan dari Yemen beda sama seperti kalau di Indonesia ini ya Thomas Stanford Reifles beliau bukan ahli nasab tapi sejarah ahli sejarah jadi tidak bisa dibuat pegangan mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mungkin di lain waktu kita bahas lagi masih banyak yang aneh di kitab al-gurur ini termasuk ini imam Ubaidillah itu mempunyai anak yang bernama Muhammad ada satu nama yang dihilangkan atau disengaja hilang atau tidak sengaja hilang ini sebentar ya jadi ketika sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dijawab oleh kandungan nabi wa alikasalam wa alikasalam ya seh sehuna seh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ubaidillah bin Ahmad ya ini loh Ubaidillah itu mempunyai anak Alwi Basri dan Jadid tapi disini kok Muhammad loh ini loh halaman 104 al-gurur coba membuka lagi apakah ini biasa terjadi dalam sila-silah ilmu nasab kalau entah memang terbiasa ya gak apa-apa kalau terbiasa memang kadang-kadang ada tapi ini kok melompat ya Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bener mulai dari Ahmad Ubaidillah itu mengisar oh mungkin bener tapi Ubaidillah kok anak jenengi Muhammad padahal anak Ubaidillah itu tiga Alwi Basri dan Jadid nah ini kita telah kembali saya akan belajar meneleng terus beberapa hari ini mungkin pas patuh liburan saya tetap akan buka-buka kitab ini karena kitab ini tebal tebalnya itu delapan ratus delapan ratus tiga puluh alaman Al-Gurur kita akan lanjut kembali di dalam sesi yang lain semoga bisa bermanfaat untuk mengkotimah buka-buka kitab pada waktu yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkan ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala keliruan dan kelancangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh